Dalam rangka memperingati hari adag dan syodal, ratusan adag-adag mengikuti lomba melukis. Dengan dibekali alat lukis, para peserta sangat atusias mengikuti lomba yang disaksikan oleh Buddha Paut Habibah Najbi. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024, Tidak Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar lomba melukis yang diikuti ratusan adag-adag dari jenjang pendidikan adag usia dini atau paut dan taman kanak-kadak atau tega. Pada perlombaan, disaksikan langsung Buddha Paut Borojambi Habibah Najbi. Terpantau, Buddha Paut Habibah menyapa untuk memberikan supakan kepada peserta lomba. Buddha Paut Habibah Najbi mengatakan, Dekan lomba ini, anak-anak dilatih untuk kreatif dan tekun. Karena dalam lomba melukis, dibutuhkan ketelitian yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dari masing-masing anak. Hari Anak tahun ini seperti apa, Bu, kegiatannya? Kalau kegiatannya, kita ada melukis sesuai dengan aspirasi untuk anak-anak. Senam bersama, ada senam yang tiga kali senam dengan judul yang berbeda. Nah, kalau harapan, harapan dari melukis ini, anak-anak dapat kreatifitas anak-anak terangkat, terinspirasi. Terus dari melukis, kita bisa melihat bakat atau cita-cita anak yang kedepannya. Selanjutnya, menumbuhkan anak cerdas, ceria, dan berahlat mulia. Para peserta sangat entusias mengikuti lomba melukis. Ada pun kriteria penilaian, yakni kerapian, ide menggambar, kreatifitas gambar, dan kreatifitas warna. Bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Moro Jambi kepada generasi Umbas, seluruh peserta diberikan hadiah berupa bingkisah. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.